Terima kasih. Sudah masuk. Sebenarnya kita berkenalan dulu dengan kedua pemateri kali ini. Yang pertama ada, saya manggilnya Teteh Anarohma Setiana MSI. Betulan beliau lagi di Raja Ampat ini. Di kedua pemateri kali ini berbeda jam dengan kita. Yang satu di Australia, di Perth. Khususnya bidang biologi kelautan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Lipiah. Bidang biologi laut dalam. Nah, konservasinya itu bidang yang digelutinya oleh Teteh Anarohma. Sebetulnya Teteh Anarohma ini beliau concern di bidang ekologi air atau perairan. Bidang ikan-ikan. Cuman dia kali ini akan membahas tentang konservasi mangrove. Begitu juga dengan Kang Andri Irawan. Penelitiannya Kang Andri tentang ekologi dan konservasi lamun. Nanti seperti yang telah disampaikan oleh Hoss Auli. Saat presentasi berlangsung dan untuk pertanyaan tidak menyediakan secara draft pertanyaan. Melainkan para peserta bisa langsung menanya. Para pemateri atau presenter secara langsung. Sebanyak tiga pertanyaan. Begitu. Teteh Anarohma, di mana sudah siap? Hadir. Sudah, Alhamdulillah. Siap. Kedengaran? Cukup kedengaran ini? Si di Raja A4 aman. Aman, aman. Ditetering, ditetering. Alhamdulillah ya. Baik, Teteh Anarohma. Tetering, siap. Oh, ini agak delay ya? Karena sudah memasuki 10.15. Agak delay ya, Teteh Anak. Jarak mungkin ya. Teteh Anarohma, disilahkan untuk memaparkan pertanyaan tentang konservasi dan ekosistem panggung. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman di BIOCITA, di UPI, dan semua yang sudah menonton atas kesempatannya. Saya punya presentasi yang lumayan, apa ya, nostalgia sebenarnya buat saya di mangrove. Karena sudah rada lama juga nih. Enggak penelitian di mangrove terakhir itu survei laser Sunda Eko Region. Saya mau cerita tentang konservasi mangrove. Sebelum masuk ke dalam, apa namanya, ekosistem mangrove itu apa, kayaknya ada baiknya diceritain dulu tentang konservasinya gitu kali ya. Karena kan di sini ada tema yang dipertanggung jawabkan nih, tentang mahasiswa sebagai agen konservasi ekosistem. Jadi, gimana, apa namanya, si mahasiswa sebagai agen-agen konservasi ini sebenarnya tahu goalnya itu apa sih, sebelum akhirnya tahu ekosistemnya kayak gimana gitu. Nah, setidaknya ada tiga pokok kegiatan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Yang ini kalau anak-anak konservasi bilang kayak tiga pilar dari konservasi. Yang pertama adalah perlindungan dari proses-proses ekologi sebagai sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan kaneka ragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya secara lestari. Jadi, ada tiga pilar di sini. Yang pertama adalah melindungi proses ekologinya. Yang kedua adalah pengawetan dari struktur ekosistemnya, apa namanya, beserta isi-isi yang di dalamnya. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan sumber daya alamnya itu. Jadi, ada peran yang sering sekali luput diceritakan di sini bahwa konservasi itu juga sebenarnya memanfaatkan. Tapi ada kata di sini adalah sustainable. Makanya sekarang dikit-dikit tuh sustainable development, sustainable ecoturism, ya kayak gitu ya. Karena itu adalah part of konservasi sebenarnya. Oke, teman-teman udah tahu tentang konservasi itu kayak gimana. Dan jadi ini agen-agen mahasiswa sebagai agen-agen konservasi inilah goal kalian. Kita lanjut ke ekosistem mangrove-nya itu apa sih? Nah, kalau mau cari definisi yang lebih diktat atau lebih kayak teori yang banget tuh kayaknya di kampus juga kalian pasti akan nemu. Dan googling sendiri juga. Di sini sebagai praktisi saya cuma pengen ngasih yang praktis-praktis aja deh. Jadi, buat mahasiswa kalau turun ke lapangan tuh tahu gimana cara mengidentifikasi secara cepat kayak gitu ya. Jadi, ekosistem mangrove itu saya definisikan sebagai satu ekosistem yang unik dan memiliki fungsi yang penting. Ini nggak menjelaskan apa-apa tentang ekosistem mangrove-nya karena belum dijelaskan. Nah, ini adalah penjelasannya. Kenapa dia unik? Karena ekosistem mangrove ini disusun dari sekelompok tubuhan yang memiliki toleransi terhadap salinitas. dan terbentuk pada daerah pesisir dan estuari. Jadi, logikanya ketika bicara salinitas berarti di sini ada laut di situ ya. Ada air laut gitu. Nah, dibilangnya di pesisir dan estuari berarti ini adalah berada di area ekoton atau daerah perbatasan antara laut dan daratan. Nah, karena ini kenapa salinitas ini menjadi keyword di situ? Karena sebenarnya ekosistem lahan basah itu nggak cuma mangrove gitu. Ada hutan rawa, yang rawa danau, marsh, bog. Sebenarnya lahan basah. Tapi ketika ngomongin ada salinitasnya berarti langsung identik dengan mangrove. Dan yang kedua keywordnya adalah memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi yang penting-penting banget yang ada di mangrove. Ada setidaknya tiga fungsi utama dari mangrove secara ekosistem. Yang ketiganya itu adalah dia menjadi area atau kawasan untuk breeding, nursery, dan feeding. Jadi, tempat pemijian ikan, tempat pembasaran anak-anak ikan, misalnya contohnya ikan. Dan menjadi tempat mencari makan dari banyak sekali ikan yang bisa dikatakan hampir 80% ikan yang ada di pelajik atau di area laut lepas. Itu semuanya terkoneksi dengan mangrove di beberapa fase kehidupannya. Jadi, ini unik dan penting. Sehingga kalau kita tahu definisi yang lebih cakepnya lagi, pakai bahasa Inggris ya. Mangrove forests are highly productive tidal silent wetland ecosystem found along shelter tropical and subtropical coast. Atau kalau kita cari keywordnya, langsung ditulis di sampingnya. Dibaca bahwa mangrove itu satu produktivitasnya tinggi. Kemudian, dia mostly ada pada kawasan tropis. Kemudian, ada di zona yang tertidal alias dia dipengaruhi oleh pasang surut. Kemudian, yang uniknya adalah vegetasinya punya bentuk adaptasi atau dia toleransi terhadap salinitas, sedimen yang anaerob dan sedimen dengan materi organik yang tinggi. Mudah-mudahan bisa terbayang ya. Nah, di sini ada cerita sedikit tentang tadi kan vegetasinya punya adaptasi. Oke, vegetasinya itu toleransi sehingga dia membentuk adaptasi. Jadi, secara morfologi dia juga membentuk struktur-struktur yang beradaptasi dengan lingkungannya dia. Kayak apa, dia punya kelenjar galam di daunnya atau dia punya sistem fisiologis yang mempunyai galam itu di daun tuanya. Kemudian, ada akar-akar nasib yang menjawab cerita anaerob di substratnya seperti itu. Kalau misalnya hutan mangrove itu yang kalau kita lihat dia ada di tepi pantai, kemudian kita iris terus kita ke arah laut sampai ke... Jadi, beda di setiap fase mulai dari laut di tengah-tengahnya kemudian di arah daratannya itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu dipengaruhi oleh bentuk substratnya. Kemudian kan tinggi pasang air lautnya kan juga beda. Kemudian kalau di belakangnya ada masukan dari sungai, berarti kan kadar salinitasnya juga beda. Nah, akhirnya sih vegetasi-vegetasi yang punya adaptasi ini itu memilih untuk mereka bisanya hidup di lingkungan yang mana. Sehingga terkelompoklah dan akhirnya menjadi zona landward yang itu jenis-jenisnya udah beda-beda ya. Nanti kita ceritain tentang hasil penelitiannya. Tadi kan saya udah bilang, sekalipun ada di subtropik, disini kita bisa lihat ya, sebagian besar itu ada di tropical land. Dan lihat, ini adalah sebaran mangrove berdasarkan kekayaan spesies, tapi native distribution spesiesnya. Jadi, spesies aslinya. Indonesia tuh sampai warnanya merah-marun ya, saking tingginya jenisnya dibandingin sama kawasan yang lain, Amerika Tengah atau di daerah Asia. Nah, kemudian proporsi dari jenis-jenis yang terancam, jadi yang masuk ke dalam status critical endangered, endangered atau vulnerable dari mangrove species. Jadi, disini kalau dibilang Indonesia ya, rich gitu, tapi tidak terlalu terancam gitu dibandingin sama yang Amerika Tengah. Mungkin lihat dari luasan areanya juga ya, tapi bukan berarti tidak ada, karena kan ini ada warnanya ya disini ya. Dia ada yang nih, 5-14 persen yang warna hijau muda itu, nah mungkin adalah jenis ini, Bruguera Hinesi. Atau bahasa Kalimantan ya, kalau nggak salah ya, berus mata buaya. Yang dia tuh tersebar di yang kayaknya hijau-hijau muda ini ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Singapura, dan apa pun di gini. Dia yang diestimasi di seluruh area tersebut, wah itu dia udah masuk dalam kategori critical ending. Nah, cerita tentang struktur, ke praktiknya aja gitu ya. Jadi, tadi kita udah bicara tentang mangrove tuh kayak gimana, identifikasi, eh apa namanya, sebarannya kayak gimana, kemudian ada bentuk adaptasi gimana, ada profil gimana. Nah, untuk contoh konkretnya aja nih ya, struktur mangrove gimana kita, saya di sini mengambil dari penelitian yang dipimpin oleh Pak Yusuf Hilmi bertahun-tahun, dimana saya juga jadi part of anak bimbingnya. Waktu itu kita ambil sedikah sus struktur mangrove-nya di Laung Sancang. Nah, ini saya merahin sendiri biar kelihatan itu nama saya. Peneliti tentang molusca dan menemukan 30 spesies di mangrove. Dan di sini kita bisa lihat, ini menunjukkan beragam banget jenis fauna dan flora yang bisa menyusun dari mangrove, lagu ada, vegetasi, apa aja, kepiting, udang, banyak lainnya. Dan ini kalau kita bisa lihat di sini, dari struktur perakaran nih, di sebelah kiri sini, struktur perakaran nih yang tadi saya udah cerita kalau dia adaptif, bentuk-bentuk akar yang seperti ini, yang pada akhirnya tuh menciptakan ruang. Kemudian ada di sebelah kanan menciptakan ruang dan struktur yang stabil gitu untuk kondisinya dia beradaptasi terhadap substratnya yang beragam. Kita lihat di sebelah kanan ada ketika kondisi pasang dan kondisi surutnya, kemudian ada sungai di mangrove Luwong Sancang, lalu ada substrat yang lumpur dalam, ada substrat yang karang dengan lumpur, ada substrat karang aja. Jadi bisa dilihat kalau mangrove di contohnya di Luwong Sancang ini sangat heterogen, sehingga menciptakan misnis atau ruang-ruang untuk fauna yang bisa hidup dalam mikro-mikro habitat yang sangat spesifik dan sangat identik. Jadi dia kaya banget jenis kanekaragaman hayatinya, karena menyediakan banyak sekali tipe habitat. Nah, kalau kita cerita tentang profil vegetasi yang tadi saya udah bilang, kalau hutannya dibelah, coba deh kita lihat dari hasil penelitian. Oh, ternyata dari penelitian Ahmad Sofyan Pamungkas di 2011, di analisis vegetasi mangrove Luwong Sancang tuh relay gitu sama profilnya. Jadi ditemukan di area seaworth zonenya Sonerati Alba dan Agiseras, kemudian di middle zonenya dia ketemu Rizopora, Burguera dan Serumuara, dia ketemu Serocarpus Granatum. Jadi ini adalah contoh real dari si profil yang tadi, yang ada gambar ilustrasinya di kojok sini. Nah, ada cerita dari Makrozo Bentos. Ini kebetulan penelitian saya dan teman saya, Razif Mohd Fajar ya. Mereka ini adalah ekosistem engineering, jadi mereka yang ikut membantu sebenarnya dari struktur si mangrove ini, terutama daerah bentik zonenya ya, yang kuat banget sebenarnya. Ini kita bisa lihat contohnya si gastropoda ini aja ya, dia menempatkan sangat banyak ruang dan nis-nis yang disediakan oleh vegetasi mangrove dan substratnya gitu. Ada yang dia hidup di cangkang Bipaf, ada yang dia ada di serasa, ada yang nempel di akar prakaran, ada yang masuk ke dalam lubang-lubang karang, ada yang hidup di vegetasinya. Nah, di sini ada satu contoh, Terebralia sulcata, ini menjadi spesies predominant dan yang bernilai penting-tinggi di mangrove luang sancang karena dia ditemukan, selain INP-nya tinggi, juga ditemukan tersebar di banyak sekali mikrohabitat yang disediakan sama mangrove luang sancang gitu. Dan di sini ada jenis-jenis kepiting yang juga ditemukan di sana. Jadi di lubang-lubang yang banyak itu ternyata strukturnya si mangrove, kayak gimana gitu ya. Saya ingin menceritakan tentang, jadi fungsinya sebenarnya apa sih importance of mangrove untuk people dan wildlife gitu. Yang pertama, jadi sebagai hutan, ternyata, sebagai hutan yang berada di garda terdepan dari daratan, ternyata dia menjadi penghalang dari erosi, dan dia memproteksi dari, apa namanya, tsunami yang bahkan dari hasil penelitian, mangrove ini bisa meredam sampai 90 persen gelombang yang ada, 90 persen yang datang ke daratannya udah nggak sedestruktif, kayak gitu, sedestruktif itu. Kita lihat di sini bahwa ini mangrove sangat erat ya, kaitannya dengan ekosistem di samping-sampingnya, seperti padang lamun yang akan dijelaskan sama coral reef juga, ini mereka sangat-sangat saja. Spesies ikan yang ada di, ini ternyata dia pemijahannya adanya di mangrove, atau mereka yang hidup di lamun ini ternyata cari makannya di mangrove gitu, atau sebaliknya. Jadi, ini saling bergantungan gitu, tergantungan. Nah, terus dia juga menyediakan, ini ada jasa lingkungan di filtering policy, jadi dia yang menghalangi policy untuk sampai ke laut, jadi menjaga water quality dari si laut kan itu sendiri, dari si mangrove ini. Terus udah gitu, karena karakteristiknya yang unik tadi kan, dan dia, tadi kan kita cerita, saya udah cerita kalau misalnya itu sebenarnya, kondisi yang sangat ekstrim ya, dengan dia vegetasi yang ada, yang bisa toleransi terhadap salinitas, dan berada di zona ekoton, sehingga spesies yang ada di sana itu juga unik gitu. Jadi, dia menjadi rumah dari banyak sekali jenis, yang endangered, dan bahkan yang punya, apa namanya, nilai penting secara ekonomi gitu. Dan, dia bisa jadi sumber kayu, seandainya dimanfaatkan secara lestari, dan dia bisa menjadi sumber dari penghidupan, atau livelihood buat masyarakat, yang hidup di sekitar ekosistem tersebut gitu. Untuk mencari ikah, atau untuk membuka ekoturism, yang kayak gitu ya. Itu dari fungsinya. Lalu, ini, kalau misalnya ngomongin konservasi kan berarti, pasti ada ancaman gitu, ada yang dikonserve gitu kan. Ini beberapa ancaman yang bisa dibaca sendiri. jadi keliring hutan yang, jadi mangrove tuh, yang pertama keliring hutan, atau pembukaan lahan, yang mangrove tuh sering banget dianggap sebagai lahan mangkrak, atau lahan nggak produktif. Jadi, kayak, yaudah dibongkar aja untuk, tambak, atau untuk infrastruktur, kayak gitu. Kemudian pengubahan sungai. Jadi, rezim arus di mangrove itu tuh, penting banget. Genangan itu menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan sama mangrove. luar dan air lautnya, percampuran salinitas tuh menjadi faktor yang sangat penting banget di mangrove. Sehingga pengubahan bentuk sungai, ada bendungan, irigasi, kemudian, apa namanya, pengeringan, pengeringan mangrove itu tuh, akan mempengaruhi mangrovenya sendiri. Kemudian, di sini ada over harvesting tentu saja ya. Dan over fishing, ini ngaruh ya ternyata ya. Jadi, over fishing tuh kan biasanya, ikannya dipanennya di laut lepas gitu kan. Apa kaitannya dengan mangrove? Oh, ternyata, karena tadi diceritain kalau 80 persen ikan yang di laut lepas, yang punya potensi di over fishing itu, punya koneksi, kayak anak-anak ikannya tuh sebenarnya ada di mangrove. Berarti kan mereka menyumbang sebagai salah satu struktur dari rantai makanan. Jadi, ketika mereka populasinya turun, terus mereka jadinya mengganggu rantai makanan, fase tertentu dalam hidupnya mereka akhirnya mengganggu itu rantai makanan yang ada di mangrove. Sehingga over fishing di lautan bisa menyebabkan kerusakan mangrove juga. Terus kerusakan terubu karang, ya tadi kita udah tau kalau dia sangat terkoneksi. Kemudian, polusi. Polusi di hulu sungai bisa terbawa dan terakumulasi hingga merusak kealasan mangrove. Dan climate change di sini, kalau kalian bisa menyebabkan kerusakan laut ya, dan tadi yang udah saya ceritain bahwa genangannya itu menjadi faktor penting, sehingga itu mengganggu sekali gitu untuk mangrove. Nah, di sini ada sedikit yang, sedikit cerita lagi, kalau diceritakan 52 hektare hutan mangrove di Indonesia hilang setiap tahunnya, atau 18 bulan sekali hilang seluas New York City. Jadi, kehilangan mangrove luar biasa, dan sepanjang 4 dekade terakhir, aquaculture untuk shrimp fisheries itu menyumbang kerusakan terbesar pada ekosistem mangrove yang bisa disebut angkanya 60%. Dampaknya apa sih kalau misalnya mangrove rusak? Wah, ini saya ambil contohnya yang konkret dan sedikit aja ya. Jadi, bisa dikatakan ya, karena tadi ikan-ikan komersialnya itu connected sama mangrove, bisa ketika mangrovenya rusak, hampir 80% spesies ikan komersial dan rekreasional akan terancam populasinya. Kemudian, dia 3-4 kali lebih banyak menyimpan cadangan karbon dibandingkan hutan hujan tropis ya, sehingga ketika mangrove ini dihilangkan, itu bisa melepaskan sangat banyak karbon yang kalau di-convert itu bisa sebanyak itu karbon yang dilepaskan. Kemudian, potensi erosi pada kawasan pantainya bisa meningkat 470 kali lipat dan nggak bisa melindungi pantai dari bencana gelombang tinggi dan tsunami. Ini ada gambarnya ya. Jadi, kalau ada contoh cerita tuh, kalau nggak salah di India ya, ada kampung yang ada mangrovenya dan kampung yang tidak ada mangrovenya, kemudian dua-duanya terkena tsunami. Yang tidak ada mangrove, kematiannya sampai 6.000 korban jiwa, yang ada mangrovenya hanya 2 korban jiwanya. Ya, lalu setelah tahu dampak kerusakannya apa, sekarang kita ke konkret konservasi mangrovenya, itu sebenarnya apa aja sih cara-cara atau upaya-upaya? Ya, ternyata yang biasanya orang, ini kan konservasi tuh identik dengan pembibitan atau penanaman kembali. Ya, tapi ternyata banyak banget hal yang agen-agen konservasi tuh bisa lakukan. Misalnya di agen edukasi, ya, upi ada masiswa pendidikan, banyak ya, ini bisa banget nih dia, untuk edukasi dan penyedatauan. Dan even kulab ekologi yang ada di mangrove, itu sebenarnya juga jadi salah satu praktek konservasi mangrove gitu. Karena untuk penggalian potensi dan untuk tahu strukturnya tuh kayak gimana, untuk kita bisa cerita lebih banyak tentang how to conserve it gitu. Kemudian, selfie kultur, dan pembangunan ekowisata, yang terutama yang sustainable ecotourism, itu sebenarnya juga satu langkah konservasi. Jadi, nggak melulu, kalau nggak dimanfaatkan. Jadi, maksudnya, kondisi alam nggak dimanfaatkan begitu aja, itu yang dinamakan konservasi, oh nggak, selalu begitu. Justru ada pemanfaatan di situ, baru kita bisa bilang kalau itu it is conserve gitu. Kenapa? Nah, itu saya punya contoh ceritanya sekarang, sebentar lagi. Selamat datang di Raja Ampat. Ini saya sengaja... Di sini adalah satu homestay yang ada, yang didirikan di kampung Wai Foy, distrik di Pulau Lemaya Libid, di dalam hutan mangrove di Pulau Wai Gio, Raja Ampat. Jadi, kalau ada yang ke sini, kasih tahu aja, nanti saya bisa antarlah ke sini. Jauh sih ini. Nah, kita akan cerita tentang konservasi mangrove melalui sustainable ecotourism di Raja Ampat. Untuk sampai ke mangrove cell phone yang tadi, di sini ada lebat hutan mangrove, terus tiba-tiba ada celah, terus kita akan masuk ke dalam sana, kayak gini nih. Nah, kita akan masuk ke dalam sungainya pakai kapal, sampai akhirnya ketemu tampilan yang tadi, dan ini kita akan disambut dengan suasana yang alami banget, yang kamarnya pun dibangun dengan karifan lokal. Jadi, ini semuanya pakai bahan alam, diikat dengan ikatan-ikatan yang khas dari masyarakat adatnya, disusun pakai, ini atapnya pakai daun nipah. Jadi, ini sebenarnya rumahnya juga jadi bentuk kerajinan tangan sebenarnya. Dan, bisa mempelajari aktivitas masyarakat lokal. Kayak ini, contohnya saya lagi nokok sagu waktu itu. Dan sagu yang di toko, langsung diperes, langsung dijadiin papeda, langsung dimakan hari itu juga. It's very unique. Ini adalah kawasan mangrove-nya. Bisa dilihat sendiri ya, jadi, ini belum pernah saya temukan di Sanjang, juga nggak kayak gini kan ya bentuknya. Tapi, ini memang sangat tinggi, pohonnya besar-besar, sungainya besar yang bisa kita lakuin, kayak gitu. Dan atraksi di Saupon Homestay itu tuh, kita bisa ngambil kayak kerang gitu, kemudian kita ambil rajungan di telur, kemudian kita makan di situ, atau kita hair patting, sering juga trekking, lihat burung. Ini burungnya banyak banget, dan kita bisa diem. Jadi, jadi biasanya mereka tuh ada spot yang misalnya ada satu pohon, yang di situ banyak dihingga piru burung, maka dia akan bangun Homestay, nggak akan jauh dari situ. Supaya para tamu-tamunya tuh bisa lihat atau bisa foto langsung jenis-jenis burungnya yang ada. Kayak gitu. Dan terbatas ya jumlah yang masuk, ya karena kan tahu sendiri ya, Homestay-nya masyarakat, nggak banyak kamarnya, dan kecil banget gitu, jadi sangat terbatas sebenarnya. Nah, ada beberapa fakta menarik di sini, ini Ulat Sagu ini salah satu atraksi ya, kalau ketemu tuh pasti akan dikasih lah. Ini ada Om Yoki Gaman, dia yang akan nantriin kita jalan-jalan ke sana. Nah, ada fakta-fakta menarik, yang pertama adalah Homestay masyarakat lokal, rata-rata yang di Raja Ampat ya, kalau misalnya Homestay masyarakat lokal itu, pasti dibangun di atas tanah adat, dan dikelola oleh keluarga mereka sendiri. Jadi, bukan investor datang, terus kasih uang, terus bangunin, terus ngehayar orang untuk ngejalanin Homestay itu, tapi mereka bangun di tanah adat mereka sendiri, dan mereka yang belajar untuk mengelola itu gitu. Kemudian, yang kedua, ya tentu saja ya, ketika dia membuka Homestay, dan menjalankan proses itu, dia akhirnya memberikan alternatif penghidupan untuk mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, secara nggak langsung, mereka melestarikan dan memperkenalkan karifan lokal leluhur, dan adat bui-buih mereka, kepada seluruh pengunjung yang datang. Fata menarik, hutan itu masih sangat terjaga dengan baik, dan hutan yang baik itu, dengan isinya juga, yang juga sangat melimpah itu, menjadi bagian dari aktivitas turism. Jadi, ini adalah fakta-fakta yang menarik. Apa sih yang bisa dipelajarin? Di mana sih cerita konservasinya? Ternyata ada something di sini. Listen and learn-nya adalah, kawasan mangrove yang dibangun, merupakan wilayah adat, yang tadinya mereka nggak tahu, mungkin mereka cuma datang ke sana, untuk ambil biya aja, biya tuh kerang gitu, anak donta ya, anak darah atau anak donta gitu ya, jadi mereka biasa ngambil di sana, atau ngambil ke piting doang. Tapi ketika dibangun mangrove, itu menjadi menerima, itu yang pertama, naik nilainya. Terus yang kedua adalah, masyarakat lokal, nggak akan merusak kawasan mangrovenya, karena mangrove mereka itu, menjadi bagian dari atraksi, yang mereka tawarkan. Kemudian yang ketiga adalah, masyarakat lokal yang pada akhirnya, turun langsung, menjaga dan melindungi, kelestarian dari, dari mangrove tersebut, dari aktivitas-aktivitas ilegal. Jadi orang yang datang pun, sama mereka bisa berani diusir, karena itu, mereka tahu ini hartanya mereka gitu, yang bukan cuma sekedar tanah, tapi ini satu penghidupan, yang kayak gitu. Ini adalah hal-hal yang dipelajarin. Jadi kalau diambil kesimpulan, dari sustainable ecotourism ini, sebenarnya, berhasil mengkonservasi, kelasan mangrove di Salvan Raja 4, karena, ingat lagi ya, tiga pokok, atau tiga pilar konservasi tadi. Karena dia menjawab ketiganya, yang pertama, terlindungi proses ekologinya, karena sama sekali nggak diganggu, sama mereka. Kemudian, kalaupun ada, apa, pemanenan juga, nggak, nggak, apa namanya, nggak berlebihan kayak gitu, kunjungan turisnya juga nggak terlalu banyak, sehingga proses ekologinya, masih berjalan dengan sangat alami. Kemudian, yang kedua, memiliki fungsi pengawetan, karena kearagaman hayati, karena mereka yang turun langsung untuk melindungi, dan burung-burung ke anekaragaman jenis burung dan satwa, itu menjadi atraksi. Jadi, mereka lindungi. Dan yang ketiga adalah, pemanfaatan secara berkelanjutan, bagi masyarakat yang hidup pada alam tersebut. Pemanfaatan yang berkelanjutan ini, yang menjadi satu kunci, dan sehingga masyarakat lokal ini merasa, kalau, yaudah, saya nggak perlu merusak alam, karena ternyata alam bisa memberikan penghidupan, dengan saya menjaganya. Seperti itu. Jadi, konsep itulah yang, it is conservation. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ditunggu di Raja Ampat. Iya, mantap sekali. Ini, apa ya, sangat mengagumkan presentasinya, dari TSEPT, tentang mangrove. Jadi, kita lebih banyak tahu, oh, ternyata mangrove bisa dijadikan ekowisata, bisa dijadikan lain banyak hal yang bermanfaat bagi warga sekitar, dan juga kita selaku penikmat alam. Nanti di akhir mungkin ada pertanyaan ya, ada tiga pertanyaan maksimal, dan ditanyakan secara langsung bagi para peserta, kepada pemateri pertama, atau TSEPT. Menuju dulu dengan pemateri kedua ya, ada dari Kang Andri Irawan, MSI, Peneliti Biologi Kelautan, BIPI. Nah, Kang Andri sudah siap, Kang Andri? Oke, Zahid. Ini, Kang Andri, kalau tadi di Raja Ampat, di Papua, Mas Indonesia, nah ini udah ketetangga kita. Nah, Kang Andri ini kebetulan lagi di... Maka, disilahkan Kang Andri untuk mempresentasikan materinya. Oke, sekalian. Oke, apakah sudah ada? Sudah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat apa disana? Selamat pagi. Jadi, saya disini akan bicara mengenai konsep fasi dan ekologi lamun, pekerjaan yang saya lakukan selama 10 tahun terakhir mungkin. Jadi, dan nanti saya juga akan menyinggung sedikit apa yang bisa mahasiswa lakukan dalam ikut memastarikan ekosistem lamun ini dan ekosistem pesisir pada umumnya. Yang saya bawakan, itu saya akan, pertama, saya akan mengenalkan apa sih lamun ini? karena enggak banyak orang yang tahu lamun. Kemudian, apa yang bisa mahasiswa teliti di lamun? Dan nanti terakhir, apa sih yang bisa mahasiswa lakukan dalam membantu melestarikan lamun ini? Tentang lamun dulu. Jadi, lamun itu dalam bahasa Inggris dia namanya adalah seagrass. Jadi, secara harfiah itu adalah rumput yang tumbuh di laut. Nah, sayangnya di Indonesia rumput yang di laut itu kita sebut rumput laut itu bukanlah lamun. Tetapi, lebih ke rumput laut yang lain yang biasa mungkin kita jadikan sebagai agar-agar. Tapi, ini beda sekali dengan lamun yang akan saya bicarakan ini. Jadi, bedanya adalah ketika di bahasa Inggris rumput rumput laut yang biasa kita buat agar-agar itu disebutnya sebagai seaweed. Nah, bedanya, nah, kalau si rumput laut seaweed ini, dia nggak punya akar, batang, dan daun yang sejati. Sedangkan lamun ini benar-benar mirip rumput, kita bisa lihat daunnya secara jelas, mana batangnya atau rumpangnya akan dia tumbuh menjalar seperti strawberry. Jadi, kita nggak bisa bedakan mana daun, mana akar, mana batangnya. Jadi, bedanya seaweed itu dia tidak merupakan, kalau di kuliah kita belajar di botani kriptogame, sedangkan seagrass ini kita belajar di botani palerogame, karena dia adalah tumbuhan berbunga atau anhyosperme atau antopita. secara umum, kita bisa lihat si grass ini seperti rumput di darat, jadi kita bisa lihat ada rimpangnya, ada akarnya, ada daunnya, dan bentuknya tidak seperti ini saja, bentuk ada yang daunnya panjang-panjang, ada yang daunnya membulat, ada yang akarnya ada yang akarnya tunggal, dan ada yang jenis lamun lain yang daunnya itu seperti daun majemuk. Nah, di daerah kita, di Indonesia, termasuk dalam zona tropika Indo-Pasifik, biografinya, jenis-jenis lamun ini kita bisa temukan seperti tadi dibicarakan, ada yang tumbuh dekat sama terumbu karang, ada yang lebih dalam lagi. Jadi, si lamun ini bisa tumbuh di kedatangan lagi, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus lagi. Untuk di Indonesia, mungkin kita bisa temukan sampai 70 meter, tergantung apakah sinar matahari bisa menembus perairan laut tersebut. Nah, bagaimana di ekosistem lain, jadi kita juga bisa lihat kalaupun ada yang daerah yang seperti ini, dia punya mangrove, dia punya lamun, dia punya termu karang, itu kita bisa lihat suatu zona yang terjadi, yang berbeda, di mana ada lamun yang dia biasa lebih sering tumbuh di daerah sini, dekat dengan muara, dekat dengan mangrove, ada yang dia tumbuh di pasir, pantai, ada yang dia lebih senang di lebih, lebih dalam, jadi, bagaimana tadi mangrove diceritakan juga, di lamun juga ada zonasinya. Jadi, secara tumbuhnya, dia sepertinya lunak, biasanya pasir, jarang ada, nggak seperti rumput laut, dia bisa tumbuh di batu, lamun biasanya butuh pasir, dan perairan yang cerah. Nah, di Indonesia, sendiri itu, dari 60 sekian jenis lamun di dunia, ini sekitar 13 jenis sudah ditemukan di Indonesia. Nah, jadi, ada enaknya untuk mempelajari lamun, adalah jenisnya nggak banyak, nggak seperti kita mempelajari tumbuhan lain. Kalau tadi, mangrove itu bisa sampai ratusan jenis mungkin, kalau nggak salah. Jadi, kalau di Indonesia, saya lamun cuma belajar 13 jenis. Jadinya, kalau untuk penelitian yang nggak mau ribet soal identifikasi, sebenarnya enak sekali kalau belajar lamun ini. Dan, mereka bisa dibedakan jelas dengan morfologinya. Jadi, kalau daun yang panjang-panjang gini, ini jenis halus, kalau daunnya yang yang bengkok, kemungkinan talasia, dan sebagainya. Jadi, untuk mahasiswa yang mau penelitian yang lebih gampang secara identifikasi, sebenarnya lamun itu sebenarnya lebih enak. Apalagi, dibanding identifikasi ikan, saya udah nyerah. Jadi, untuk secara taxonomi, jadi, lamun ini ada di dua kelompok famili dari hidrokaritase dan simodasease. Nah, ini juga ada identifikasi cepatnya ada. Jadi, kalau yang daunnya panjang-panjang, ini yang halus, kalau daunnya bengkok, ini talasia, kalau daunnya begini, pokoknya gitu, jadi, lebih gampang secara identifikasi. Lamun sendiri ada beberapa istilah. Jadi, kalau secara individu, kita sebenarnya sebagai lamun, tumbuhan lamun, tapi ketika lamun-lamun ini tumbuh bersama-sama dengan teman-temannya, lamun-lamun yang lain, dia akan membutuhkan komunitas atau dalam istilah ini adalah vegetasi yang lebih terkenal dengan istilah padang lamun, karena bentuknya memang seperti bandang rumput, di darat. Jadi, itu campuran kumpulan-kumpulan rumput, jadinya namanya padang, padang lamun. Dan ketika dia berinteraksi dengan faktor abiotik, dan juga bentuknya dengan biota-bita lainnya, dia akan membentuk suatu ekosistem yang disebut ekosistem lamun atau seagrace ekosistem. jadi di ekosistem lamun itu ada banyak komponen, jadi komponen-biotannya bisa banyak dari ikan, padang di situ ada penyuk, padang di situ ada duyung, juga teripang ada di situ. Nah, sebagai ekosistem, dia juga pasti punya peran dan fungsi, namun peran yang paling utama dia adalah sebagai dasar dari jaring makanan. seram matahari untuk melakukan fotosintesis menghasilkan biomasa yang akan dimanfaatkan oleh hewan lain, oleh hewan-hewan. Seperti ada jenis ikan yang langsung memakan daunnya, ataupun jenis ikan yang memakan hewan lain yang memakan lamun. Jadinya dia adalah menjadi dasar dari jaring makanan, sehingga ketika lamunnya ini hilang, maka kemungkinan si hewan-hewan ini yang biasa kita manfaatkan, ikan-ikan ini yang ditangkap oleh masyarakat pesisir juga akan hilang. Selain itu, ada fungsi lainnya, selain dari menunjang perikanan, dia juga sebagai tempat habitat berbagai hewan, sehingga menunjang biodiversitas, juga sebagai penyaring dari penyaring dari air sendiri, karena dia mendaur ulang nutrien, dan sebagainya. Dan juga, dia juga ikut melindungi pantai dari erosi, karena ketika ada ombak atau gelombang dari laut, dari laut datang ke darat, pertama dia akan dihambat dulu oleh terbukarang, kemudian yang masih tembus dari terbukarang, juga akan dihambat lagi oleh lamun, dan nanti oleh mangrove, sehingga mengurangi erosi. Nah, seperti ini, ketika ada ombak ataupun gelombang datang dari laut, pertama akan dilemahkan dulu oleh terbukarang, kemudian yang masih tembus dilemahkan lagi oleh lamun, dan kalau masih tembus juga dari erosi. Sebaliknya, dari darat, mangrove akan melindungi lamun dan terbukarang dari, biasanya dari sedimentasi, karena sehingga sedimennya akan disaring dulu oleh mangrove, dan mangrove nanti akan ditahan lagi oleh lamun, sehingga terbukarang terbebas dari sedimen. Jadi, secara ideal, sisir yang baik adalah sisir yang memiliki semuanya, dia punya terbukarang, dia punya lamun, dia punya mangrove. Nah, tiga-tiganya juga saling melindungi, seperti tadi saya telah bicarakan. Nah, untuk daerah tropis, kita punya termukarang, tapi di daerah ada yang fungsinya juga hampir sama. Nah, saat ini, penang lamun ini, dia tidak lepas dari ancaman terhadap penang lamun, yang kebanyakan berupa pengembangan pantai, karena kebanyakan kebanyakan kota-kota di dunia ini banyak di depan pantai, dan sepertinya lebih mudah untuk membangun ke arah laut, karena dia tidak perlu membebaskan lahan. Mudah untuk mereklamasi pantai. Lahan di darat yang harus diganti rugikan. Sehingga si lamun ini akhirnya ditutup oleh pasir. kemudian alat tangkap juga yang merusak seperti jaring ada beberapa jaring yang dia sampai ke dasar, dan kita ditarik itu si lamunnya tercabut, jadinya pandang lamunnya ikut rusak. Seperti jaring untuk udang, itu dia jaringnya itu sampai ke dasar, sehingga kita ditarik oleh perahu, hancurlah lamunnya. kadang budidaya juga budidaya seperti rambah, dia terlalu banyak memberikan pakan, sehingga di sini terjadi sehingga terjadi biasanya di blooming algae, jadinya dia akan menutupi lamunnya. Kemudian tidak lupa karena laut ini adalah muara dari suma sungai, limbah-limbah dari darat juga datang ke laut, termasuk ke lamun, sehingga ikut mencemari padang lamun. Runoff juga jaman karena ketika hutan di darat dibuka, sedimen semua akan masuk ke sungai dan berakhir di di pesisir. Nah, hasil penelitian kami di Lipi ketika 2015 tutupan lamun di Indonesia itu dari sekitar 100 stasiun itu kondisinya 46% kemudian tanggal tahun 2016 dia turun menjadi 37% kemudian 2017 dia naik lagi jadi 42% tapi dia belum kembali sampai ke 46% lagi jadi trendnya itu menurun. nah apa sih yang masiswa bisa teliti di lamun ini? Mana? Nah, kalau senang bidang molekuler nanti bisa teliti genetikanya ini yang saya lakukan waktu saya ke Perancis saya belajar DNA barcodingnya teraning di gel untuk identifikasi lebih yakin ini jenis apa secara biologi molekuler atau bisa lihat di level organisme itu kita bisa belajar taksonominya walaupun agak susah karena si lamun ini bukan kelompok taksonomi jadi dia tidak ada tidak ada dia sebagai suatu famili tertentu karena dia adalah kelompok di beberapa famili yang memiliki sifat hidup yang sama jadi untuk misal untuk salah satu famili yaitu hidrokaritase dia itu kelompok anggotanya itu selain lamun dia ada tumbuhan darat seperti eceng gondok belajar taksonomi dia harus belajar semua tumbuhan air gak hanya bisa belajar lamunnya saja karena lamun ini seperti halnya mangrove dia adalah kelompok ekologis bukan kelompok taksonomis kemudian bisa belajar fisiologinya bagaimana pertumbuhannya kemudian bisa belajar bioprespektinya apa saja kandungan dari lamunnya kemudian untuk yang lebih senang main di lapangan bisa pelajari tentang komunitasnya dari struktur vegetasinya kita melakukan transek kita lihat di kuadran jadi kalau surut kita bisa jalan di lamun kalau pasang ya terpaksa kita berenang atau menyelam di lamun kemudian bisa belajar pemataannya atau belajar restoran lagi di skop lebih besar atau belajar studi di skop ekosistem kita belajar di pesisir kita hitung berapa karbon dioksida yang diserap oleh lamun berapa karbon dioksida yang dilepas kembali oleh lamun dan berapa karbon dioksida yang disimpan di pandang lamun dan kita juga bisa pelajari alurnya bagaimana si daur karbon ini mengalir di ekosistem fisir dari lamun maupun digabungkan dengan mangrove atau pelajari juga seperti ini ini adalah hubungan antara lamun dan faktor abiotiknya jadi kita bisa hitung melalui multivariate analisis jenis lamun ini dia lebih senang pada hidup di kondisi yang bagaimana apakah dia lebih senang di sanitas yang tinggi atau dia lebih senang pada suhu yang tinggi jadi bisa banyak yang bisa diterima nah di Indonesia sendiri ada gak banyak penelitian jangka panjang yang dilakukan di Indonesia untuk kembali lamun beberapa diantaranya adalah di core map CTI walaupun ini corenya atau intinya adalah permuka aram tapi beberapa tahun belakangan ini ketika orang menyadari bahwa termuka aram tidak bisa hidup sendiri tanpa lamun dan mangrup sebagai penyangganya sehingga kegiatan pemantauan pandang lamun ikuti kegiatan manajemen termuka aram kemudian ada juga proyek DSCP atau Dugong NC Grays Conservation Project itu proyek yang dipegang oleh KKP LIPI IPB dan jadi karena si lamun ini jarak kurang dikenal maka kita boncengkan ke kegiatan konservasi duyung karena duyung itu dia tinggal di lamun dan makan lamun sehingga tujuannya adalah ketika kita mencoba melestarikan Dugong atau duyung kita juga mencoba melestarikan habitat makannya sehingga ketika kita melestarikan habitat makannya maka lamunnya akan ikut terlindungi kemudian proyek Trismades itu di Bintan ini adalah trikorasi grass management demonstration site jadi kita ini sebagai lokasi uji untuk bagaimana meningkatkan kesadar tahuan masyarakat terhadap padang lamun dan ini proyeknya sudah selesai hasilnya itu sangat baik jadi perlindungan lamun dan duyung itu telah masuk ke dalam perda dari komunitas tempat jadinya komunitas tempat dan masyarakatnya ini sudah sudah sadar akan pentingnya padang lamun untuk di sana nah sayangnya si proyek ini tidak lanjut ke skala rasional nah kenapa si lamun ini masih kurang dilirik dalam bidang penerbangan di kebijakan secara nasional yang pertama lamun ini dia kurang dikenal banyak tahu apa sih lamun sih apa gitu bahkan saya pun baru tahu waktu masuk klipi kemudian karena salah satu diantaranya adalah dia berada di bawah air jadi ketika kita ini siapa sih tumbuhan ini malah ngotor-ngotorin pantai kemudian ini di bawah air sehingga kalau orang mau beraktifitas ini dia minimal masih bisa berenang jadi banyak mahasiswa yang jarang penelitian di lamun karena satu dia gak bisa berenang yang kedua dia gak sabar sebenarnya kalau ini kan dia turut sehingga kalau mau dia gak bisa berenang dia masih bisa teliti ketika airnya surut tapi akhir surutnya itu kan ada periode tertentu dan gak setiap hari surut yang panjang dan lama jadinya sabar dalam penelitian lamun ini untuk mengkaji labu kemudian kemudian karena ini bukan di tanah beberapa hal yang membahayakan ya karena ini adalah daerah pasang surut kalau kita gak biasa kerja di laut kita bisa terjebak oleh kita jauh dari darat harus pasang yang kedua berbahaya batu itu saudaranya ikan saudaranya lionfish jadi dia punya duri-duri yang berbisa kemudian urat laut ya urat laut yang belang-belang itu yang bisanya sangat tinggi tapi sebenarnya gak usah khawatir dengan urat laut karena urat laut itu dia tidak agresif dia akan galak ketika kita menghalangi dia saat dia akan menuju ke permukaan air untuk mengambil nafas kalau kita halangi jalannya baru dia akan beberapa kali dia ketika saya sedang menyelam dia lewat di bawah saya kemudian yang terakhir itu orang sampai males kerja di terpapar matahari di antara mangrove lamun dan terbuka paling gosong kulitnya kalau dimanggrove kan dia bisa berterduh di bawah pohon karena kan dia menyelam di bawah air gak akan kepanasan sedangkan di lamun ini gak ada nih pohon-pohon disini gak ada penuh kalau pas surut itu pasir kemudian ada trik-triknya untuk menghindari tantangan bahaya-bahaya yang di lamun ini itu sebenarnya sekarang sudah ada panduannya untuk keselamatan kesehatan kesehatan dan keselamatan kerja di padang lamun itu sudah masuk dalam kalau mau baca ada di capman capman naker tahun 185 tahun 2019 itu dijelaskan apa sih untuk di salah satunya itu tentang bagaimana kita melakukan keselamatan kerja di padang lamun jadi dari mulai kita mengidentifikasi bahaya apa yang ada di sana lalu bagaimana kita mempersiapkan untuk keselamatan kita sudah persidurnya dan juga menyelamatkan alat untuk keselamatan kerja seperti kalau kita takut kepanasannya kita bawa topi kita pakai wetsuit untuk mencegah sinamata ditembus ke kulit kita kemudian juga pakai tabis surya segala macam kemudian jangan lupa kalau kita tidak bisa berenang kita bawa pelampung kita bawa snorkel kita bawa masker karena biasanya kalau kita sudah pakai masker snorkel itu itu insya Allah kita ngambang jadinya aman dan jadinya kita tenang kerja di lamun mungkin ini harapan saya untuk mahasiswa tarian lamun ini nah lamun ini sebenarnya masih banyak aspek yang bisa dikaji kita saya ambil saja salah satunya tentang status padang lamun ini ini cuma monitoring bagaimana kondisinya tentang tutupan lamunnya ini dari perkiraan luas lamun Indonesia yang diperkirakan sekitar 3 juta hektare kami baru memverifikasi ini yang warna hijau-hijau ini ini lamun yang telah berhasil dipetakan sudah kita cek ke lapangan itu baru terverifikasi 293 ribu masih banyak yang belum dipetakan kemudian masih banyak daerah yang datanya yang datanya belum valid datanya belum valid jadi mungkin daerah sudah banyak tapi belum kita datanya gak bisa bandingkan karena perbedaan metode ataupun jagungkan metodenya sehingga baru data sehingga baru sedikit daerah-daerah yang datanya bisa kita bandingkan secara langsung secara nasional kemudian untuk bioprospeksi juga karena kenapa lamun ini kurang dikenal ya karena manfaat langsung bagi manusia belum banyak belum banyak diketahui tidak seperti rumput laut yang sudah kita bisa manfaatkan sebagai makanan lamun ini istilahnya belum bisa kita makan banyak tertarik pada lamun ini bagi yang mengkaji hal ini nanti orang juga akan tertarik dan tertarik untuk kerjakan masih sedikit kemudian jadi ini saya itu misal saya nih kantor saya di sini di Ambon tetapi untuk kerjakan ini saya sudah terbang ke Sabang terbang ke Bintan kalau seribu Kalimantan Selatan Makassar Selayar Okatobi Ternate Sorong Biak yang belum ke Merauke kalau sudah Merauke ini sudah lengkap sampai Merauke jadi orangnya masih sedikit yang mengerjakan sehingga itu pun daerah-daerah itu yang saya terima yang saya tolak karena saya kecapean juga banyak jadinya yang mengerjakan ini masih sedikit sehingga kalau mau ikutan ini masih potensinya masih banyak untuk ikut bergabung di sini kemudian juga ada harapan untuk kemahsirkan juga untuk ikut mencari solusi untuk masalah di pembangunan pantai yang biasanya adalah masalah ekologi lawan ekonomi mungkin untuk hewan-hewan yang tinggal di padang lamun ini jangan dirusak mereka pengennya selamatkan padang untuk manusia yang pengen hidupnya lebih baik saya bilang tanah lebih dan karena yang menentu kebijakannya adalah manusia maka biasanya yang mayoritas yang menang saya kasih contoh penelitian saya ini di Ambon di Tauk Ambon ini di daerah namanya daerah Tantui ini ada hasil 2011 dan ini adalah saya pasang transek lamun di sini lalu biasanya kantor kami ini ada monitoring setiap tahun untuk melihat perkembangan di tiap stasiunnya kemudian lima tahun berikutnya ini yang terjadi ini 2015 jadi ketika saya kembali ke transek saya ini transek saya sudah jadi daratan nah jadi nah setelah ini setelah itu saya kembali ke Jawa untuk melakukan studi ketika saya lakukan penelitian kembali ternyata transek saya sudah hilang sudah jadi dahatan nah inilah ini salah satu contoh ketika ekologi melawan ekonomi gitu biasanya ekonomi yang menang ini walaupun saya setelah itu saya bikin artikel di sulat kabar untuk menggambarkan berapa sih ini jasa ekosistem yang hilang akibat pembangunan ini itu saya hitung sekitar 200 juta sekian per tahun itu jasa ekosistem yang hilang karena reklamasi tetapi ternyata pilihannya sulit karena yang dibangun ini adalah rumah sakit jadi pilihannya anda mau padang lamun atau rumah sakit gitu kalau di kasih polling ke penduduk kan pasti orang sakit nah ini jadi salah satu kesulitan karena untuk kontur ambun yang lokasinya berbukit itu memang agak sulit mencari mencari tanah mengetar kelihatannya itu salah satunya adalah menimbun pantai dan banyak kota-kota di Indonesia Timur itu dia referensi pembangunannya itu ke waterfront city jadinya pengennya kota-kotanya itu dari laut kelihatan mugahan sehingga banyak-banyak pembangunan di pantai yang mengorbankan ekosistem pesisir selain itu seperti saya bilang tadi kalau dia bangun-bangun darat dia akan dapat masalah tentang pembebasan kan kalau di pesisir ini kan gak ada yang memiliki sehingga lebih mudah untuk menimbun di pantai daripada membeli tanah di darat jadi ini saya lihatkan lagi 2011 ini 2016 saya cek lamunnya juga ya falsa setelah 2011 2016-nya jadi gak ada karena sudah jadi anak kering jadi peran yang diharapkan adalah untuk masih dalam kegiatan lapangan mungkin ya masih mengkampanyekan sih ternyata lamun itu ada loh gitu dan bermanfaat untuk untuk kehidupan pantai dan juga manfaat bagi kita karena seperti tadi Septy bilang di mangrove ada beberapa hewan yang ketika kecil dia ketika kecil dia tinggal di mangrove nanti dia pasalnya baru ke laut lepas gitu dia mangrove dia di lamun juga begitu ada beberapa begitu jadi ketika dia akan beredar di lamun karena dia akan berlindung di daun-daun lamun itu dari predatornya sehingga setelah dewasa baru dia pindah ke laut lepas kemudian hewan seperti cumi-cumi dia akan bertelur di daun lamun sehingga ketika lamunnya hilang maka ya gak ada cumi-cuminya kemudian nanti mungkin teman-teman masifah yang nanti jadi guru mungkin nanti ikut mengajarkan kepada muridnya bahwa ini lamun lamun itu ada loh temannya jadi dia selain pesisir itu selain ada mangrove selain ada terbukarang ada juga lamun gitu karena sampai sekarang persepsi orang terhadap lamun ini jauh sekali ini perhatian pemerintah dan media itu ini untuk terbukarang segini mangrove agak sedikit lebih rendah lamun ini jauh sekali jadi untuk mahasiswa mungkin atau nanti juga mahasiswa juga mungkin berbanyak aktivitas di pesisir karena jangan sampai lagu nenek moyangku seorang pelawak itu jadi cuman lagu saja kita cuman main di darat terus nah mungkin mungkin untuk kuliah lapangan juga tadi lebih banyak di pesisir juga di lebih seringkan dan juga kalau gak salah pilih lapangan di laut yang gak pernah ke lamun paling ke mangrovenya aja mungkin nanti lamunnya harus di ikut ceritakan nah seperti biacita juga saya juga di grup biacita gak pernah dengar lagi itu ada susur pantai mungkin nanti di berikut walaupun memang susur pantai itu berat gitu hanya datar tapi seolah-olah kita jalan itu gak gak nemu ujungnya gitu kalau susur pantai tapi mungkin harus ada lagi dan kegiatannya mungkin gak cuma gak cuma lihat kegiatan penelitiannya gak cuma lihat apa ciri-ciri pantainya mungkin juga ikut lihat gimana lamunnya gitu nah juga mungkin kalau mahasiswa bisa juga melakukan rehabilitasi lamun karena menanam lamun ini gak terlalu susah dan terakhir walaupun tidak ikut kegiatan di pesisir juga ikut kampanye atau menjaga lagi di darat karena biasanya limbahnya itu akan berakhir di laut ada beberapa kasus dimana satu daerah perlindungan pantai itu tetap gagal dalam melindungi daerahnya karena walaupun daerah itu sudah dijaga tapi dia tidak lihat bahwa si limbah itu tetap masuk ke dia jadi walaupun suatu daerah dilindungi tapi ketika ancaman dari tempat lain tetap datang karena dia ada di lingkungan terbuka seperti di laut yang ada arus datang keluar masuk itu akan mengurangi efektivitas suatu daerah perlindungan suatu daerah oh sudah selesai nah ini referensinya kalau mau baca yang lain-lain dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih saya Andri Irawan ya yang memaparkan presentasi tentang ekologi dan konservasi lambun sebelumnya saya ingin menyambut dulu pembina kira pembina biocita guru besar di Departemen Pendidikan Biologi UPI selamat datang Pak Yusuf di Senjaja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin Bapak barangkali ada makan atau menyapa para peserta disilahkan Bapak mungkin Pak Yusufnya sedang ada kegiatan sebelum masuk ke sesi pertanyaan saya rangkum dulu terkait kedua pematerian yang tadi dan juga yang belum masuk yang baru masuk juga nanti untuk materi akan saya berikan ke para peserta dan juga kata salah satu presenter dari Kang Andri ada giveaway berupa e-book ya para penanya yang pertama konservasi itu apa menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 yaitu perlindungan kawetan dan pemanfaatan proses ekologi struktur ekosistem dan sumber daya alam dan untuk mangrove sendiri itu berfungsi sebagai fruit ring pollution buffer again coastal income generation and source of carbon ya jadi sebagai memfilter polusi udara menahan abrasi itu yang sering kita kenal karena sering kita dapatkan informasi mangrove itu sebagai penahan abrasi ya sumber mata pencaharian kita lihat bukti nyatanya di Raja 4 sudah dilaksanakan atau sudah dibentuk ekowisata berupa ekoturisme mangrove yang telah berhasil mengkonservasi yang terdapat di sana lalu apa sih fungsi dan peran kita sebagai mahasiswa tadi sudah dijelaskan baik itu oleh pemateri 1 pemateri 2 Indonesia itu mega biodiversity country jadi Indonesia itu sangat banyak sekali keanekaragaman hayatinya nah apalagi nih yang anak biologi khususnya yang pendidikan ataupun yang murni tugas kita itu yang pendidikan khususnya ya mengedukasi dan bahwa pentingnya ekosistem mangrove dan lamun itu tetap dijaga kelestarian dan juga informasi juga pada para peserta bahwa kami BIO Cita Formica sudah mungkin tahun kemarin tahun ke-2 mengadakan event Sanjang Conservation Service Camp yaitu sekolah konservasi dimana salah satu kegiatannya merupakan pembibitan mangrove yang berlokasi di cagar alam lawung Sanjang nah yang ke-2 itu tentang ekologi dan konservasi lamun dimana lamun mangrove dan terumbu karang itu memiliki korelasi yang sangat baik ya jadi ketika salah satu ekosistemnya rusak maka berdampak juga pada ekosistem lainnya yaitu mangrove dan terumbu karang parannya diantaranya sebagai jaring-jaring makanan menghasilkan biomasa dan menyerap karbon baik itu ekosistem mangrove ataupun lamun ancaman terhadap ekosistemnya itu datang dari manusia sendiri diantaranya tambang reklamasi dan lain banyak hal kegiatan manusia yang berdampakan kepada pemateri satu dulu saya Anarohma Sepriana tidak di-mute kolom speakernya bangga disilahkan Bismillah masuk 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 baik mungkin kalau kurang jelas nanti lewat chat bisa Bismillahirrahmanirrahim saya Anggi menarik tadi terkait dengan pemahaman dari Kak Septi juga Kak Andri saya masyarakat di pesisir selatan Jawa termasuk nelayan yang dulu itu kalau sering ke laut dapatnya kepiting tapi sejak tahun 2015 ke sini kalau kami ke laut justru kepentingnya semakin dikit yang kami dapatkan itu justru sampah dan kalau mungkin beberapa tahu di masyarakat Cilacap kemudian Pangandaran Kebumen sekarang bisnis yang sedang berkembang justru pengolahan sampah nah sekarang keluarga saya kalau ke laut itu sehari dua hari pulang malah dapat rongsok atau sampah plastik dan lain-lain sekitar satu sampai dua perahu berarti kan ini permasalahan yang begitu perlu dibikirkan seperti itu nah pertanyaan yang pertama untuk Kak Septiana konservasi di mangrove atau buffer zone ini untuk daerah yang virgin area seperti tadi Kakak perlihatkan ya di mungkin Indonesia Timur apakah sama strateginya dengan wilayah mangrove di daerah urban yang mana inlet dari sungainya itu masyarakat yang mungkin kurang memperhatikan lingkungan strateginya bagaimana yang kedua untuk Kak Andri kaitannya lamun saya baca tadi CV profil di Lipi ya Kak pernah juga belajar tentang ekotoksikologi apakah sampah plastik ini signifikan berdampak pada ekosistem lamun karena biasanya yang disering diperlihatkan kan dampaknya kepada hewan di laut untuk dua pembicara yang super terima kasih terima kasih terima kasih pada Kak Andri yang telah memberikan pada TSP dan juga Pak Andri TSP apa perlu diulangi lagi pertanyaannya atau bisa dijawab bisa bisa Alhamdulillah jelas kok silahkan pada TSP Alhamdulillah apa namanya coba jawab ya Anggi makasih untuk pertanyaannya pertanyaan Anggi kira-kira adalah gimana untuk konservasi mangrove di virgin area apakah sama strateginya dengan mangrove di area urban karena ada catatan disini inletnya masyarakat itu pada inletnya ini kalau sepemahaman saya pasti beda beda banget karena disitu ada kaitan urban itu ada manusia yang sangat banyak dan harus dikelola jadi pasti beda kalau yang di area virgin kita akan konservasinya atau pendekatannya lebih kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di area-area tersebut supaya mereka nggak jadi jadi mereka yang berpotensi sebagai rusak alam mereka akhirnya kita jaga supaya jadi mereka yang akan melakukan fungsi-fungsi konservasi secara langsung seperti perlindungan tapi kalau ceritanya di urban perlindungan itu udah nggak bisa lagi sama masyarakat jadi alirannya adalah kekebijakan jadi kalau untuk cerita konservasi di daerah urban itu pasti dimulainya dengan survei kemudian pemantauan terus kemudian langsung langkah-langkahnya kekebijakan-kebijakan pemerintah menurut saya kayak gitu jawabannya jawabannya ya Zai iya kak Anggi apakah sudah terjawab atau masih ada yang ditanyakan pada PSP terkait mangrove gambaran baik pelangkah baiknya oke yang kedua ini kepada Kang Andri Irawan perlu diulangi lagi pertanyaannya Kang Andri nggak perlu Zai oke ya disilakan jadi untuk plastik ini juga jadi masalah di padang lambun karena biasanya nanti si plastiknya itu dia karena lambun ini kebanyakan juga ukurannya kecil-kecil jadi sampah-pas itu akan menutupi lambunnya ketika plastik itu menutupi lambun tentunya dia akan menghalangi sinar matahari yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu untuk potosinesi sehingga biasanya ketika sampah menumpuk itu lambunnya yang di bawah sampah itu akan mati akan hilang walaupun dampaknya ini nggak sebesar dampak ke terbukarang karena kalau terbukarang selain plastiknya menutupi dia biasanya di sampah plastik itu akan ditempeli oleh berbagai bakteri segala macam yang akan sangat membahayakan bagi terbukarang jadi biasanya lambun walaupun nggak dipengaruhi oleh bakteri itu cuma dia untuk lambun lebih faktor fisika jadi terhalangi sinar matahari oleh sampah jadi dia nggak bisa tumbuh nah tapi itu jadi ini berkaitan sama terbukarang ketika untuk sampah plastik jadi biasanya ketika masih ada mangeruf dan lambun itu terbukarangnya masih baik juga dia melindungi dari plastik jadi ketika plastiknya tidak bisa masuk ke terbukarang maka bakteri-bakteri yang menempel di plastik itu tidak akan membahayakan bagi terbukarang nah itu jadi intinya untuk lambun sendiri lebih ke faktor fisika dari penutupan sinar matahari lebih bahayanya iya terima kasih Kak Anggri Kak Sertian sama iya nah disilakan pada penanyaan berikutnya ada untuk untuk TSEPT ataupun Kang Andri disilakan kepada peserta untuk Kak Anggi nanti karena ada giveaway boleh di setelah presentasi ini berakhir sekaligus para peserta yang membutuhkan powerpoint atau materi yang tadi disampaikan bisa menghubungi saya terima kasih Zai itu udah ada Bapak mungkin ada sapa-sapa dari Pak Yusuf ada Pak Yusuf udah pengen denger suaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Yusuf Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh ada yang ada yang ada yang menanya dulu lagi nunggu ya Mangga disilakan pada Sambil nunggu Pak Yusuf untuk senior kita jelek banget kameranya sumpah Assalamualaikum buat semuanya buat Akang Andri Ketawan sama TSEPT Waalaikumsalam saya alumni dari Biologi UP sebenarnya ingin bertanya sedikit aja kalau misalnya kita kan perlindungan atau untuk upaya penghijauan kembali Mangga Roof sudah banyak ya transplantasi penanaman Mangga Roof dimanapun gitu bahkan tadi juga sempat disinggung teman-teman dari BIOCITA sudah melakukan program SCSC gitu penanaman nah kalau untuk Mangga Roof sendiri Kang Andri ada untuk Mangga Roof untuk Lamun sendiri apa ada upaya gitu apa hanya bentuknya seperti MA aja gitu Marine Protected Area dimana melindungi kawasan Lamunnya saja kalau misalnya untuk penanaman itu apakah bisa untuk Lamun itu sendiri itu aja kalau untuk Mangga Roof mungkin ya dilakukan penanaman sekian juta pohon bahkan sekian juta pohon seperti itu mungkin terima kasih Lamun ini bisa ditanam kembali sekitar tahun 2015 atau 2016 saya pernah dapat proyek dari Nesku Utanan untuk menanam kembali Lamun itu jadi Lamun itu bisa ditanam lagi jadi modelnya kayak stack jadi untuk jenis kayak enhance itu bisa modelnya stack jadi kita bukan dari biji jadi kita panen dari tumbuhan yang ada kita cabut kemudian kita pindahkan ke daerah yang mau ditanami kalau mau lebih cepat tapi kalau mau lebih tapi itu akan terbatas karena Lamunnya sendiri gak banyak kalau mau tanam lebih banyak kita harus menumbuhkan dulu dari biji jadi dari bijinya kita kita tumbuhkan dulu di land baru kita tanam lagi tapi biasanya untuk selama ini untuk rehabilitasi Lamun atau disebut juga transplantasi Lamun modelnya kita cari Lamun yang masih bagus kita panen Lamunnya sebagian kemudian kita tanam di lokasi yang akan kita melakukan untuk kebijauan nah tapi sayangnya sampai saat ini biasanya tingkat kesintasan dari transplant itu masih rendah sekitar 30% sehingga sekarang studi saya akan mempelajari itu jadi bagaimana cara meningkatkan dari transplantasi Lamun jadinya untuk beberapa tahun ke depan saya akan mempelajari hal itu bagaimana praktek transplantasi Lamun yang lebih berhasil jadi intinya Lamun bisa ditanam kembali banyak tekniknya cuman sampai saat ini dia persen keberhasilannya masih rendah sehingga mentah daerah masih enggak untuk melakukan itu karena jadi seperti boros jadinya jadi biaya sudah besar biaya yang besar sudah keluar tapi hasilnya masih sedikit jadinya itu permasalahan di situ begitu ya karena mengomentari itu karena kebayang ketika mangruf ketika yang propagul itu ditanam-tanami mangruf itu pun karena daerahnya pasang surut terkait sama gelombang ombak segala macam itu juga kesintasan sangat rendah paling kemarin yang ditanam kita sekitar 250-an batang apalagi ketika ada banjir bandang semuanya tergerus ya kita harus lakukan apa istilahnya di tambal sulam seperti itu apalagi ini lamb netabene tumbuhan kecil yang seperti rumput tadi gitu ketika itu disetekan di padang pasir kita katakan dengan substrat yang sangat mudah bergerak ketika kena ombak terhapus lagi terhapus lagi tapi ya upayanya dimanapun dia nantinya terbawa mungkin ya bisa tumbuh di situ gitu kalau misalnya untuk daerah yang memang tidak terendam sama sekali apakah itu bisa dilakukan penanaman seperti itu salinitasnya tetap ada tapi dampak ombaknya tidak terlalu apakah bisa seperti itu yang tidak terendam air memang sampai saat ini untuk penanaman lamu itu masih untuk tingkat kesuksesannya masih lebih baik di daerah yang yang dalam intinya tidak banyak tidak banyak pasasuruh tidak banyak arus segala macam dan kalau di daerah pasang sudut masih tantangannya masih banyak kita harus si si lamunya itu kita harus tancapkan dengan baik kita harus pasang lagi seperti apa ya seperti anjir gitu kita kita pastikan dia tertancap di tanah dalam dan nah itu dan salah satu faktornya itu ketika kering dia akan terpapar matahari daunnya jadi kering dan mati nah itu itu jadi salah satu tantangan di restorasi lamu nah itu yang sedang saya cari apa solusinya saat-saat ini ya hati ya hati nambahin komentar enggak ya cerita ini cerita tentang ini tadi kesintasan mangrove itu jadi ada ternyata penelitian eh enggak ada kayak bukti dokumentasi dari tapi ini tentang mangrove ya ada bukti dokumentasi dari wartawan gitu lah jurnalis gitu ya kalau kesintasan penanaman kembali mangrove di Aceh kemudian ada di Sulawesi 10-26% itu karena dia tidak dipasang pada green beltnya gitu jadi bukan area yang memang sebaiknya itu ditanam penanaman sehingga kesintasan atau keberhasilan dari penanaman kembali mangrovenya itu jadinya failed gitu makanya seharusnya memang ada banyak kajian termasuk untuk lokasi-lokasi penanaman kembalinya itu dimana itu bisa jadi catatan juga buat teman-teman BC yang apa melakukan penanaman kembali kalau misalnya memang ada cerita kemarin tergerus ombak mungkin bisa dicari lokasi mana nih yang bisa pelan-pelan gitu untuk dibangun atau ada upaya apa kayak gitu supaya meningkatkan keberhasilan gitu terima kasih ya juga saya mau nambahin juga ya betul kita safety jadi di lamun juga kalau kita menanam juga kita ada beberapa kriteria lokasinya jadi satu kriteria aja ya dulu disitu memang ada lamun nah namerut juga kayak gitu dulu jadi kalau kita mau menanam di daerah yang dulunya gak ada lamun ya percuma juga yang kedua kita harus tahu ini kenapa nih si lamunnya hilang nih jangan-jangan ketika faktornya itu bukan apa faktornya itu eksternal jadi seperti tadi apakah ada banyak ada banjir segala macam jadi ketika kita walaupun kita tanam sebanyak apapun ketika ancaman itu masih ada terus pun aja kita tanam gitu nah jadi itu jadi masalahnya itu juga jadi ketika seperti tadi saya bilang ketika suatu daerah dilindungi daerah pindungan pantai tapi ketika daerah daratnya tidak di edukasi masih membuang sampah sampah itu 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 percuma kita lindungi mangrove lindungi lamun kita lindungi termukaran karena nanti sampah itu akan masuk semua ke masjid-masjid itu intinya bahkan mungkin kalau misalnya bisa saran gitu ya jadi ada satu upaya langkah konservasi lagi yang penanaman kembalinya justru ditambak-tambak terbengkalai di bagian selatan atau di utaranya pulau Jawa itu kan banyak tuh tambak yang udah nggak diproduksi nggak produktif lagi karena ada virus atau sebaiknya ada di situ aja kan udah jadi nih tambaknya terus dilakukan penanamannya di situ sampai air mereka kembali lagi menjadi mangrove gitu ya gitu aja ya terima kasih T.S.P. dan juga Kak Andri ini masukan ya bagi kita yang akan memaksanakan WCSC kembali jadi perlu ada kajian khusus terkait lokasi mana yang cocok dan tepat untuk dilakukan penanaman baik mangrove ataupun lamun ya Pak Yusuf sudah tergabung dan terhubung bersama kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Yusuf sudah masuk ya barangkali ada yang ditambahkan Pak atau menyapa para peserta berkata ini ya yang pertama mungkin saya permohonan maaf tidak bisa ikut dari awal karena tadi ada ujian sidang terbuka kaktor Ibu Ani Aryani Alhamdulillah sudah lulus baru masuk belakangan terima kasih pada terima kasih telah menemukan pengetahuan-pengetahuan tentang penautan ini masih sedikit apalagi yang angkatan yang baru selesai karena Ya jarak melewat itu aja Mangerup Sekarang memang ini adalah Tiga ekosistem-kosistem yang saling berkaitan Kalau satu rusak maka yang lainnya Juga akan rusak, jadi saling berkait Mungkin yang utama Mangerup sama laku ini Berperan Menyaring Artikel-partikel Terumbu karang Kalau terumbu karang itu kan Kriterianya harus perairannya bersih Tidak boleh Kalau lamunnya rusak atau mangerupnya rusak Hancur juga terumbu karang Jadi kewajiban kita adalah Menjaga ekosistem sisir Dari mulai lamun mangerup Bahkan dari hulunya Tidak bisa buang sampah Tidak tadi yang dikemukakan Jadi kewajiban kita itu Bagi yang Biologi ataupun yang pendidikan Memberikan pencerahan Kepada anak itu Kepada masyarakat Tidak rusak Langkah untuk Ya mungkin nanti kita perbaik Penanaman maklum Ataupun juga lamun Kebetulan Dua minggu yang lalu Saya ingin juga tentang Lamun Ada ibu profesor dari Universitas Samratulangit Transplantasi lamun Ada beberapa cara Memang Ininya adalah Tapi ada satu cara yang bagus Jadi diambil yang mudah Tetapi masih dilindungi oleh lamun-lamun yang Yang sudah tua Jadi kayak Apa ya Kalau kata bahasa Tuna Berhubungan data ya Menyisipkan gitu Menyisipkan diantara Lamun yang memang Sinyalnya Bapak Sumbuk gitu Memang harus Tempat-tempat yang Sayang Yang obatnya tidak terlalu besar Itu mungkin sekali lagi Terima kasih Terima kasih Pak Yusuf Atas Dan sehat Bicaraan segala kegiatan Tapi masih Sobiologi Sedikit ya Pak banyaknya peserta Dari luar Universitas Meningkatan Indonesia sendiri ya Pak Kenapa ya Kurang sosialisasi Cuma dua hari Ini informasi juga Kegiatan ini Pertama kali Kita Laksanakan Webinar Atau diskusi Ilumnya Yucita Formica Insya Allah Lagi Dengan pemateri-pemateri Luar biasa hebat Ada dari alumni biologi Ataupun kita Mengundang Senior Biociita Ataupun Angkatan Atau dari Peneliti Luar Upi Iya Masih ada satu Slot Penanya lagi Apa lagi Pak Untuk menanya Habitnya Kan terkait Apa yang disampaikan oleh presenter Tidak ada berarti ya Sebelum kita tutup Ingin mengucapkan Terima Terima kasih Oh ada Satu Satu Ya disilahkan Assalamualaikum Ada Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masukah Banner dulu Kesepti Kang Andri Bekang Begini Sama Kang Andri Kalau untuk Mahasiswa kan Dengan Latar belakang Yang berbeda Ada gak kira-kira Apa namanya Forum Semacam forum gitu Khusus untuk Mangrup Ataupun Lamun Jadi nanti Kami yang Awam-awam ini Perkembangannya Atau Giatan-kegiatan Yang berhubungan dengan Konservasi Mangrup Maupun Lamun pada khususnya Begitu Jadi Kemarin SCSC Ada tuh Di Jawa Barat ya Kita Bergeraknya Kalau Dapat terhubung Jadi yang dari Jawa Barat Nanti terhubung dengan Yang dari Papua Yang dari daerah mana kan Akan lebih baik lagi Ada gak Forum-forum semacam itu Buat untuk Mangrup dan Lamun Itu aja Terima kasih Assalamualaikum 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 Tang Luan Asam Nah Untuk Forum Mungkin Sama saya ini Tau saya Mungkin itu juga Salah satu Masukan Kami Untuk Kampanjanya Lebih Baik Karena Biasanya Beberapa kali Kita membuat forum itu Berdasarkan Proyeknya selesai Forumnya ikut selesai Jadi Sayangnya begitu Mungkin nanti Ini Masukan yang baik Untuk kita membuat Forum yang permanen Tapi untuk Lihat kondisi terkini Tentang padang lamun Dan terbuku karang Itu di website-nya Oceanography Dan Biasanya di website-nya Zat mitian oceanography Untuk Sedangkan untuk Mangrup itu Makaannya dipegang oleh Kalau gak tau Departemen kehutanan Jadinya Bisa lihat disitu Tapi ini Maksudnya yang baik Untuk kita bikin Pikir apa Seperti sospeknya Namun Mungkin untuk Maksudnya Mangrup Gak tau juga Ini Terima kasih untuk Maksudnya Saya juga Nambahin Semacam di jaring Gitu Belum ada juga Emang Aku juga setau Aku gitu ya Tapi Ya betul itu Usulannya yang bagus Saya juga pernah tau Peta Sebaran Mangrupnya juga Memang dari Data di Dinas Kehutanan Waktu itu Kalau untuk komunitas Enggak Kalau untuk Ikutan bantuin Input kan Sekarang udah ada Aplikasi yang Air naturalis Itu kan Jadi mahasiswa Juga bisa langsung Masukin ke situ Dan mungkin bisa Ngecek Tapi cuman dari situ Doang Tapi kalau untuk Jejaring Untuk sendiri Ngobrolin tentang Mangrup Atau Lamun Dan Yo gitu Kalau yang Concern di situ Gitu Sedikit lagi Nanya lagi Kan kalau yang Di naturalis Kalau setahu saya Kan berdasarkan Project juga ya Kayak Go ARK Kayak gitu Projek Semacam itu Untuk yang Mangrup Indonesia Setelahnya Yang mana tuh Kalau di naturalis Kayaknya Gak ada Dia kayak Masukin Tinggal masukin Terus Ada Areanya Gitu kan Kayaknya Dia bisa Gak Based on Project Gitu Kalau Gak Salah Jadi Langsung masukin Kayak ke Areanya Dimana Kayak Misalnya Di Raja Ampat Ada Kayak Biodif Raja Ampat Terus Langsung Orang yang Masuk Dan dia Located Area Di Raja Ampat Langsung Sudah ada Sebaran Grafiknya Kayak Gimana Roof Atau Sancang Gitu Kalian Yang Saya baru Ingat juga Untuk di Indonesia Memang Belum ada Tapi untuk Malah untuk yang dunia Sudah ada Sebenarnya Untuk Jadi ada Dari Dari Ahli dunia Dia bikin aplikasi Namanya Seagrass Potter Bisa di install Di HP Jadi ketika Kita dasang Spotter Jadi ketika Kita ke lapangan Kita bisa Input data Kita foto Langgunnya Kita Gapagging Kita pastikan GPS-nya aktif Nanti data kita Akan ikut Bersama-sama Dengan data Seluruh dunia Wow Keren Ah Ya Sayangnya Di Indonesia Itu masih Belum banyak Yang upload Jadi kalau Lihat Indonesia Di aplikasi tersebut Masih banyak Saya yang upload Jadi Kalau masih Bisa ikutan Kemudian bisa Di aplikasi Sudah dijelaskan Kalau kita belum tahu Bagaimana identifikasinya Di situ ada Untuk identifikasi Panduannya ada Oke Thank you Di kong infonya Nanti yang di Raja 4 Kita coba Gerakin Di situ Mantap Mantap Makasih Terima kasih Terima kasih Banyak Terima kasih Apa Apa yang Istilahnya Pelatihan Tentang Wage Management Pengelahan Sampah Pukul 4 Sore Pematerinya Juga Luar Diasa Dia dari Sudia Yang saat ini Sedang berada Di Bali Berkegiatan Di Bali Jadi Yang penasaran Tentang pengelahan Sampah Itu seperti apa Bisa Cek Di Akun Instagram kami Di sana Terdapat Feed Atau Post Tentang Kepelatihan Wage Management Tersebut Dan juga Link Yang bisa Diakses Pada saat itu Kepada Pak Yusuf Panitia Dan pengurus Yang telah Melaksana Pengobinan Kali ini Yang kita dapat Kali ini Bermanfaat Dan masalah Bagi diri kita Khususnya Umumnya Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lestari Dari saya Sampai Sampai Akhir Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh